Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nogal Putra Badi dengan NIM 2203-01-1814-0087 mengikuti kelas genap angkatan 2018. Pada kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai soal ulangan akhir semester kimia dasar. Nah, ini adalah soalnya yang berbunyi yang diartikan bahwa sebutkan di antara pasangan-pasangan ini mana yang lebih reaktif dan jelaskan mengapa bisa disebut lebih reaktif. Yang pertama ada propana dan siklopropana yang kedua ada ethylene dan metan yang ketiga ada acetaldehyde dan acetone. Ini adalah jawaban dari soal yang tadi. Jadi yang pertama, di antara siklopropana atau siklopropan dengan propana mana yang lebih reaktif? Jawabannya adalah siklopropana. Mengapa? Karena struktur rantai siklopropana yang siklik membentuk struktur ikatan tetrahedral dengan sudut ikatan yang lebih kecil antar karbonnya sehingga menyebabkan siklopropane atau siklopropana lebih reaktif dibandingkan propana. Yang kedua ada ethylene dengan metanaman yang lebih reaktif. Jawabannya adalah ethylene. Kenapa ethylene lebih reaktif dari metana? Karena ikatan karbon tak jenuh pada ethylene memiliki ikatan sigma dan pi. Sedangkan pada metana, ikatannya lebih stabil dengan struktur tetrahedral dan ikatan sigma. Yang ketiga ada acetaldehyde dibanding dengan aseton. Mana yang lebih reaktif? Jawabannya adalah acetaldehyde. Mengapa? Karena acetaldehyde memiliki gugus karbonil dan ikatan hidrogen. Gugus aldehyde merupakan reduktor kuat dibanding dengan gugus keton. Baik, kalau begitu mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk soal ulangan air semester kimia dasar ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.